Di usia yang kesembilan bulan, dia melahirkan seekor binatang yang menyerupai tikus. Berkaki empat, berkepala seperti ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi yang lalu, kita sudah membahas tentang padilah atau keutamaan siwakan. Dan di akhir sesi, saya menyampaikan bahwa jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan siwak itu. Yang nampaknya mungkin kotor atau menjijikan. Karena dari kayu, terus kemudian dipakai untuk gigi. Biasanya terus kemudian nampak basah. Karena basahnya kotoran gigi, karena ludah dan lain sebagainya itu. Kemudian siwak itu menjadi nampak basah. Nah, ada cerita disampaikan. Cerita ini ada di dalam buku Bidayah Wanihayah. Disampaikan oleh Ibn Khulikan. Ada seorang laki-laki. Sekali lagi saya ulang laki-laki bernama Abu Salamah. Abu Salamah ini orang yang cukup sombong. Satu ketika disampaikan di hadapan dia tentang fadilah-fadilah. Keutamaan-keutamaannya siwakan. Dan setelah selesai semua itu disampaikan, dia malah berujar. Wallahi la astaki illa fil makhruj. Jadi wallahi, saya demi Allah, saya tidak akan menggunakan siwakan kecuali di pantat. Itu sampai seperti itu ucapannya. Dan dia betul-betul mempraktekkan ucapan itu. Akhirnya dia pakai siwak itu di pantatnya itu. Maksudnya di dubur ya. Nah, setelah kejadian itu, si Abu Salamah ini mengalami sakit. Sakit terus-menerus. Dari hari ke hari sakit itu bertambah parah, bertambah parah. Dan sampai akhirnya di usia yang ke-9 bulan, dia melahirkan seekor binatang yang menyerupai tikus. Begitu ya, berkaki empat. Berkepala seperti ikan. Pas melahirkan, si binatang ini meneriakkan suara yang sangat keras sekali. Nah, pas dilahirkan, itu si binatang itu ditangkap oleh si anak perempuannya Abu Salamah, dibanting, lalu kemudian mati. Lalu, si Abu Salamah ini hidup selama tiga hari. Dia mengatakan bahwa binatang itu, yang mati tadi itu, itulah yang sudah menggerogoti seluruh isi perutnya. Jadi, khususnya, livernya, dan lain sebagainya, itu digerogoti sama binatang yang dilahirkan tadi. Dan hari yang ketiga, orang yang namanya Abu Salamah tadi, meninggal dunia. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Apapun bentuknya, siwak adalah sebuah sunnah. Yang nampaknya mungkin tidak layak, tidak baik, misalnya bagi dunia modern saat ini, jangan sampai itu diremeh-remehkan. Karena meremehkan ucapan, perilaku Rasulullah, takrirnya Rasulullah, itu sama saja dengan kekufuran. Dan sekali lagi, jangan sampai. Ini baik dalam situasi bercanda, ataupun dalam situasi yang serius, kita tidak boleh meremehkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW ini. Kan sudah ada hadisnya itu. Jangan engkau pernah meremehkan perbuatan yang baik itu, walau itu sekecil apapun. Nah, ini juga bisa dipakai. Jadi gitu ya, gak boleh meremehkan sesuatu yang nampaknya tidak baik dari sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau tidak mau, sudah gak usah dipakai, gitu saja. Karena kalau berhubungan sama Rasulullah itu sulit sekali. Karena berhubungan dengan akidah. Tidak boleh bercanda-canda dan lain sebagainya yang berhubungan sama akidah. Itu Rasulullah. Bayangkan, kalau sampean istrinya misalnya, sahabatnya, temannya sama Rasul itu, kalau bercanda loh, gimana ya? Nah, untungnya Rasulullah itu kemaaf. Kalau tidak, itu berbahaya sekali. Karena meremehkan syariat itu kekufuran. Begitu, meremehkan syariat itu bagian dari kekufuran. Bercanda ataupun serius. Ini butuh ilmu ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'iyatul wudu'i. Doa, doa, wudu. Nah ini, kalau selama ini kita mungkin sebagian kurang tahu bagaimana sih cara berwudu yang baik. Jadi, ini penting disampaikan oleh Imam Guzali wudu ini. Wudu ini, karena wudu itu adalah miftahus sholat. Kunci kesuksesan sholat itu adalah wudu. Kalau wudu itu tidak baik, maka sholat tidak bisa dibuka kesuksesan. Jadi, membuka kesuksesan sholat adalah memakai kunci. Kuncinya adalah wudu. Wakul, dan mengucapkan sopoh siro. Yang lafad bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan sopoh siro yang lafad bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim ikang maholas asih yang dalam akhirat bloko. Rabbi, lanjutannya ya. Rabbi, ya Allah. A'udhu nyuhun reksa sopaingsun bika kelawan panjenengan. Min hama zatish syayatina. Saking was-was atau godaan syetan-syetan. Jadi, syetannya disebut banyak. Wa'udhu nyuhun reksa sopaingsun bika kelawan panjenengan. Rabbi, ya Allah. Ayyah durun. Engyento teko sopa syetan. Ucapkanlah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Rabbi, ya Allah. A'udhu bika min hama zatish syayatina. Wa'udhu bika rabbi. Ayyah durun. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan. Atau was-was syetan. Dan saya berlindung kepadamu, ya Allah. Dari kehadirannya. Nah, ini penting doa yang harus kita baca ketika mau berwudhu. Dan ini baik bukan cuma untuk wudhu ya. Baik untuk perilaku-perilaku yang lain. Misalnya kita mau sholat. Nah, itu bagus. Misalnya lagi kita mau bersodakoh juga boleh. Baca basmalah. Basmalah ini adalah satu ucapan yang sangat penting. Agar suatu amal tidak maktu'ul barokah. Jadi amal ibadah itu kadang sudah baik. Jadi pada dirinya memang sudah baik. Fidratihi hasan, ya. Sudah bagus. Kadang tanpa basmalah pun tidak apa-apa secara hukum. Tapi secara adab, secara tata kerama, itu harus tetap menggunakan basmalah. Menyebut asma Allah. Ini bisa ditilik dari berbagai hal. Bagaimana yang sudah umum disampaikan. Bahwa basmalah itu mendatangkan barokah bagi si pelaku amal. Yang kedua, kalau bagi kalangan sufi. Kita itu sebenarnya tidak bisa melakukan amal ibadah baik. Kecuali atas imin Allah, pertolongan Allah, taufik Allah SWT. Oleh sebab itu kalah, kata para ahli sufi itu, kalimat kunnya Allah kita titipkan pada basmalah. Jadi seakan-akan kita itu sholat, itu ya Allah yang normal. Yang bisa memberi kita bisa sholat. Kita berbudu, Allah yang bisa memberikan kita berbudu. Nah itu nanti untuk mencapai makom ihsan. Makom ihsan kan waktu itu sudah kita bahas. Jadi orang yang merasa melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat, maka merasakan bahwa dia dilihat Allah. Tapi di kalangan yang lebih tahkik, bukan merasa dilihat Allah, tapi menyaksikan bahwa perbuatannya itu atas ridho, atas izin Allah. Kalau tidak atas itu, maka tidak bisa. Nah itu makom ihsan dalam pemahaman para ahli sufi. Oleh sebab itu baca basmalah. Kemudian baca basmalah itu kapan? Di awal setiap perbuatan. Di awal setiap perbuatan baca basmalah. Basmalah itu boleh dipotong. Kalau buru-buru misalnya, tidak bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah itu boleh. Kadang kita mau makan buru-buru, karena sudah sangat berminat sekali. Itu cukup dengan basmalah. Nah ini bisa kita amalkan semua. Kemudian kalau sampai lupa di awal, basmalah bisa dibaca di tengah-tengah satu perbuatan. Baca di tengah-tengah. Pas ingat, baca bismillahirrahim. Boleh persis seperti itu, atau yang biasanya diajarkan oleh para ustad, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Itu boleh seperti itu, atau persis seperti itu juga tidak apa-apa. Nah, kalau kemudian sudah selesai mengamalkan satu ibadah atau satu perilaku dan lupa, seperti di dalam budu ini, maka sudah, masa basmalah sudah tidak ada lagi. Jadi bisanya di awal atau di tengah-tengah. Kalau sudah selesai, maka enggak bismillah lagi. Sudah alhamdulillah. Itu ada tempatnya. Jadi di kulih makol, makol. Di setiap kedudukan, tempat itu, ada kalimat-kalimat doa-doa. Yang khusus untuk itu. Terus selesai wudhu, maka bismillah lagi. Nah, gitu ya. Kemudian, kita lanjutkan. Setelah membaca doa dan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Lalu, basuhlah kedua tanganmu. Cuci ya, bahasa gampangnya. Cucilah kedua tanganmu sebanyak tiga kali sebelum engkau masukkan ke dalam sebuah wadah air. Itu kalau wudhu kita menggunakan wadah. Jadi airnya di wadah. Bak bisa. Bak mandi bisa. Ember. Bisa sungai telaga, misalnya. Itu. Jadi sebelum kita berwudhu, kita basuh dulu tangannya. Gitu ya. Jadi jangan langsung. Jangan langsung berwudhu. Langsung basuh muka, misalnya jangan. Cuci dulu kedua tangan. Kenapa? Karena tangan itu adalah alat utohar. Alat untuk mensucikan, membersihkan yang lain itu tangan ini. Nah, kalau tangan ini masih kotor, maka nanti yang lain ikut kotor. Padahal tujuannya adalah membersihkan anggota-anggota yang lain. Oleh sebab itu, tangan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, ini di masa pandemi seperti sekarang, ini cuci tangan menjadi bagian dari new normal yang harus dilakukan oleh semua pihak. Bahkan cara mencucinya itu nyaris ya. Kalau saya boleh katakan, sebenarnya nyontoh perilaku yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena ada begini. Misalnya ini, menyelah-nyelah hijau. Itu sudah ada di zaman Rasulullah, sudah ada. Cuman kadang-kadang tidak dipopulerkan. Atau orang tidak mau melakukan, tidak mengamalkan hal itu. Tapi kalau sudah pandemi kayak begini, itu orang takut. Takut kena COVID-19. Tapi sebenarnya bukan COVID-19 yang ditakuti mungkin. Bisa ditebak kan? Nah, jadi sebelum memasukkan, sebelum kita membasuh muka, maka basuhlah kedua tangan itu dahulu. Wakul, dan mengucapkan sopah siruk. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah, wa'udhu bika minasyukmi wal halakah. Allahumma ya Allah, inni saat temannya ingsun, iku as'alunyumun ingsun kaing siruk al yumna, ing kekuatan untuk taat pajamu. Wal barakah talan, akai keapian. Wa'udhu bika lanunraq sopah insun kaing panjenengan ya Allah, minasyukmi saking keburukan walhalakah tilan kerusakan. Ya Allah, aku memohon kepadamu kekuatan untuk taat, dan banyaknya kebaikan-kebaikan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, dari segala keburukan dan kerusakan. Ini doa membasuk tangan. Apakah hanya ketika mau berbunuh? Tidak. Ini doa sambil setiap kali mau nyuci tangan, baca doa itu. Wah ini kalau diamalkan era pandemi, Masya Allah, ini banyak pahalanya ini. Jadi kalau biasanya kita kan paling-paling basmalah itu ya, andalan orang awam itu kan basmalah itu. Nah ini kalau sudah bisa seperti ini, nanti bisa di cek di teksnya itu, kemudian dicatat. Dicatat di teks itu, kemudian ditempel. Ditempel di tembok atau di mana, atau dibawa kemana-mana, dihafalkan. Sehingga nanti ketika kita mau cuci tangan, kita tidak butuh lagi untuk melihat teks. Karena sudah hafal. Allah ma'ini as'alukal yumna wal barakah, wa'a'u'udhubika minasyukmi walhalakah. Itu cuci tangan, tiga kali. Kalau cara-caranya, ya, sama seperti yang sudah disampaikan di era pandemi ini. Jadi cuci tangan itu adalah membersihkan bagian tangan. Jadi tangan ini kan dibagi menjadi beberapa. Jadi ini, kalau ini tangan, kalau, apa namanya, telapaknya, terus kemudian pergelangan, tangan, kemudian siku, kemudian lengan. Nah ini, cuci tangannya di sini. Gitu ya. Semuanya harus dibersihkan. Gitu. Cara-caranya. Menyelah-nyelahi jari. Itu sunnah semua. Gitu ya. Sampai begini misalnya. Nah itu. Digosok ini di sela-selanya. Digosok. Nah itu. Kemudian. Dan lain sebagainya. Itu cara mencuci tangan yang bersih. Agar nanti pada saat kita membasuh wajah, wajahnya tidak ketularan kotor. Nah ini penting sekali ya. Dan doanya seperti tadi. Thumanwi nuli niyato sopo siro. Nah ini niatnya. Jadi setelah cuci tangan, niat. Catat ya. Thumanwi nuli niyato sopo siro. Raf' al-hadati ing nilangno hadas. Satu ya. Aw istibah hatas sholati utawa. Menangakan sholat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Kemudian niatlah menghilangkan hadas. Satu. Itu satu niatnya wudhu boleh seperti itu. Raf' ul-hadas. Yang kedua istibah hatas sholat. Agar diperbolehkan untuk sholat. Itu ya. Jadi niatnya ada dua. Bule nawaitul wudhu'a. Itu diraf' il-hadas. Itu. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Biasanya begitu. Mulai kita SD. Ya. Sampai besar. Semua. Begitu. Tapi ada wudhu itu niatnya adalah. Listibah hatis sholat. Inna waitul wudhu'a. Listibah hatis sholat. Itu boleh. Karena memang. Tadi. Yang sudah saya sampaikan bahwa. Innal wudhu. Miptah us-sholat. Wudhu itu adalah kuncinya sholat. Sholat tidak boleh dilakukan. Kalau tidak pakai wudhu. Sholat itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah. Ini diizinkan. Kalau kita dalam keadaan suci. Suci itu bisa suci jahsat. Suci batin. Nah. Ini yang kita lakukan. Ini disini. Masih bersifat. Suci-suci dhu'hir. Ya. Suci-suci yang bersifat. Dhu'hiron. Ini ada doa-doa. Ini penting sekali. Untuk menambah. Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu ketika. Ada orang yang mengeluhkan sholatnya buruk. Pada Rasulullah. Rasul sholat saya kok buruk ya. Macem-macem lah. Sholat buruk itu. Ada yang bacaannya yang buruk. Ada perilaku fi'linya yang buruk. Kemudian ada waktunya yang buruk. Jamaahnya dan lain sebagainya. Itu Rasul memerintahkan pada dia. Sempurnakanlah wudhu-mu. Nah. Ini penting sekali. Kalau sempurna wudhunya. Insya Allah nanti sholatnya jadi ikut bagus. Ini niat wudhu. Dilakukan setelah cuci tangan tadi. Insya Allah nanti. Kedepan kita. Insya Allah ya. Kita praktekkan. Bagaimana berwudhu secara adab. Sesuai dengan adabnya. Kemudian. Walayambali lan ora perayuko. Atau tidak baik. Tidak boleh. Opo antak zuba yento lepas. Yento ngelepas. Sopo siro. Niyataka yang niat siro. Kobla waslil wajihi. Yang dalam saat durungi basuh wajah. Jangan sampai engkau terlepas niat sebelum membasuh wajah. Bagaimana maksudnya ini ya. Kita lanjutkan. Di lain kesempatan. Wallahul mu'afiq ila kuwamin tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.